Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kali ini kita jumpa lagi di materi tentang Hai fiksi jadi materi yang akan saya bawakan kali ini tentang fiksi ada pun tentang teks itu ada dua ada teks yang sifatnya non-fiksi ada teks yang bersifat fiksi kali ini saya akan fokuskan kepada teks fiksi saja ya langsung kita bahas nah fiksi itu asal teorinya dari teori tentang sastra jadi dalam sastra ada dua bidang yang pertama sastra imajinatif dan yang kedua ada sastra non-imajinatif nah fiksi ini masuk ke dalam kategori sastra yang sifatnya imajinasi mengandalkan hayalan mengandalkan imajinasi mengandalkan kekuatan pikiran atau kreativitas orang dalam mengembangkan pikirannya dalam sastra imajinatif ada tiga yang pertama puisi yang kedua fiksi dan yang ketiga tentang drama tapi disini saya tidak akan menjelaskan tentang puisi maupun drama akan difokuskan ini tadi sudah saya jelaskan jadi saya lanjutkan jadi dalam genre sastra itu ada tiga ada puisi ada fiksi dan ada drama kalau puisi mungkin kita sudah tahu kata-kata yang mendayu-dayu kata-kata singkat kata-kata yang di dalamnya memiliki berbagai macam makna sedangkan drama adalah suatu naskah yang diperankan di atas panggung oleh tokoh-tokoh yang bisa disaksikan secara visual ada gerakan ada toko ada makeup ada lightning itu di drama tapi khusus fiksi fiksi mengandalkan kekuatan teks jadi mengandalkan teks atau narasi yang kemudian dibaca oleh seseorang sehingga memunculkan kesan nah fiksi itu sendiri ada dua ada fiksi lama dan ada fiksi baru fiksi lama itu ada berbagai macam sebenarnya bukan hanya dua tapi ada beberapa ada dongeng ada hikayat ada cerita rakyat ada legenda dan lain sebagainya sedangkan proses yang sifatnya baru yang sekarang sekarang kita kenal ada cerpen ada cerita bergambar ada novel ada roman nah jadi kalau proses fiksi lama itu yang sifatnya biasanya tidak diketahui siapa pengarangnya jadi misalnya dongeng sangkuryang itu kita nggak tahu siapa yang mengarang hikayat-hikayat mungkin kalau hikayat kita masih tahu siapa yang mengarang seperti ada pengarang yang terkenal di dunia sastra ada Ali Haji tapi untuk dongeng untuk cerita rakyat untuk legenda kita mungkin akan kesulitan kalau harus mencari siapa pengarangnya beda dengan proses fiksi baru cerpen novel pengarang itu pasti ada di tampilan paling depan karyanya misalnya di cerpen setelah judul pasti ada nama pengarang di novel di cover novel pasti ada nama pengarangnya nah kita masuk ke definisi untuk proses fiksi adalah proses naratif yang bersifat imajiner atau yang bersifat imajinasi jadi kalau kita baca kita akan membayangkan suatu peristiwa seperti itu membayangkan kejadian membayangkan toko membayangkan konflik-konflik yang dialami toko bahkan tidak jarang seorang pembaca fiksi masuk ke dalam cerita dan memunculkan emosi memunculkan kesan memunculkan emosi sampai terbawa arus emosinya bahkan ada yang sampai ikut senyum-senyum sendiri ada yang sampai ikut menangis ketika ceritanya ditampilkan atau disajikan yang merupakan cerita sedih seperti itu disini dibilang bahwa proses fiksi adalah cerita rekaan karena memang cerita fiksi itu dibentuk oleh seseorang mulai dari tokohnya dibentuk alurnya dibentuk dan latarnya juga dibentuk misalnya tadi ada fiksi lama hikayat dan dongeng terus ada pertanyaan kan itu tidak ada pengarangnya memang tidak ada pengarangnya tapi ketika suatu dongeng suatu cerita rakyat disajikan dalam bentuk teks pasti akan mengalami proses reproduksi artinya apa misalnya saya mau menceritakan tentang sang kurian ketika saya menulis teks tentang naskah sang kurian pasti teks itu adalah naskah yang hasil reproduksi saya hasil ketikan saya hasil narasi saya walaupun secara alur alurnya sama secara tokoh sama alur sama latar sama tapi gaya penceritaan pasti beda makanya disitu disebut fiksi adalah rekaan karena setiap pengarang memiliki gayanya sendiri-sendiri dalam membuat cerita walaupun ceritanya sama nah kalau sampai cerita rekaan ceritanya sama gaya bahasanya sama berarti ada yang melakukan tindakan mencontek naskah disitu nah tapi meskipun masuk akal meskipun rekaan biasanya fiksi itu masuk akal memang ada beberapa fiksi yang sifatnya punya mitologi-mitologi atau mitos-mitos hayalan sihir-sihir tapi untuk fiksi-fiksi modern sudah mulai banyak cerita-cerita yang kita anggap masuk akal bisa aja terjadi di sekitar kita nah fiksi itu menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya jadi yang di dalam yang diceritakan di dalam fiksi adalah kehidupan tentang manusia atau perilaku-perilaku manusia terus kalau ada yang bertanya kan ada fiksi yang sifatnya fabel fabel itu kan cerita tentang hewan berarti tidak menceritakan tentang manusia dong bisa dibilang tidak bisa dibilang iya tapi fabel walaupun menceritakan tentang hewan tapi tetap hewan-hewan itu diberikan perilaku sesuai seperti tingkah laku manusia jadi fabel nih cerita tentang hewan tapi tetap cerita-cerita hewan itu hewannya punya watak hewannya punya karakter dan hewannya menyerupai sifat-sifat manusia seperti itu jadi tidak akan tidak akan kita bisa membuat cerita fabel misalnya terus sifat-sifat hewannya tetap dibilang sifat hewan tanpa sifat manusia itu saja tidak bisa nah kalau tadi proses fiksi dijelaskan tentang cerita rekaan tapi di kamus Merriam Webster dijelaskan bahwa fiksi adalah an assumption of a possibility as a fact irrespective of the equation of its third atau asumsi kemungkinan sebagai fakta terlepas dari pertanyaan tentang kebenarannya jadi menurut kamus Merriam Webster jadi kalau tadi di slide sebelumnya saya menjelaskan pengertian fiksi saya ambil dari KBB itu dari kamus dari kamus kalau teman-teman lihat di kamus Indonesia fiksi adalah hayalan tapi di kamus Merriam Webster salah satu rujukan rastra fiksi adalah asumsi yang mungkin aja fakta mungkin saja terjadi bisa saja di kehidupan kita yang akan datang apa yang diceritakan oleh orang-orang itu bisa saja terjadi jadi menurut definisi ini fiksi belum tentu benar-benar hayalan jadi fiksi ketika diceritakan di satu masa bisa saja terjadi di masa kemudian jadi tidak menutup kemungkinan fiksi adalah suatu fakta yang mungkin terjadi atau bisa juga bisa juga fiksi adalah fakta di sini dijelaskan fiksi adalah fakta yang kemudian diolah kembali dibahasakan kembali didramatisasi sehingga yang memunculkan suatu cerita karena kita bisa dengar penulis-penulis di Indonesia banyak yang membuat cerita dari kisah nyatanya dari pengalaman hidupnya nah itu kan berarti ceritanya fakta tapi kemudian mendapatkan dramatisasi sehingga lebih menarik untuk dibaca selain itu fiksi juga mungkin saja terjadi di kemudian hari kalau kita mau ambil contoh misalnya salah satu kartun yang terkenal yaitu The Simpsons kartun-kartun yang warna-warna tokohnya itu kuning terus rambutnya rambutnya runcing-runcing saya pernah lihat beberapa meme atau meme itu di tahun zaman dulu pernah ada suatu kejadian kemudian dimana di The Simpsons itu ada peristiwa dimana Presiden Amerika terus Raja-Raja Arab terus tokoh-tokoh penting seperti itu melakukan perundingan melakukan perundingan kemudian melakukan tos di atas bola dunia itu kejadian di tahun yang sudah lama tapi kemudian pada tahun-tahun 2017 2018 kejadian itu ternyata rupanya terjadi nah itu membuktikan bahwa asumsi yang disajikan oleh Merriam Webster bisa saja terjadi jadi bisa saja fiksi itu akan terjadi di kemudian hari jadi tidak 100% hayalan nah untuk fiksi lama misalnya dongeng dongeng itu adalah cerita fantasi yang kejadian-kejadiannya tidak faktual sering tidak mirip dengan kehidupannya memang dalam dongeng itu berbeda misalnya seperti hewan yang bercerita itu kan tidak mungkin kita saksikan di kehidupan sehari-hari jadi prosafiksi lama sifatnya lebih kehayalannya betul-betul hayalan betul-betul lebih tidak masuk akal dibandingkan dengan prosafiksi baru selain dongeng ada mite cerita-cerita perihal dewa perihal siluman lelembut seperti itu hantu ya ada legenda legenda itu dongeng yang dicari hubungannya dengan alam seperti kisah-kisah asal mula danau toba cerita sang kuriang asal mula asal mula karena di indonesia ini banyak sekali cerita asal mula nah cerita asal mula itu dikaitkan dengan alam biasanya di cerita legenda ada situs yang mengiringi legenda tersebut misalnya cerita tentang malin kundang malin kundang itu masuk ke dalam cerita legenda cerita rakyat yang sifatnya legenda karena selain ada cerita tapi ada situsnya ada bukti bahwa oh ternyata cerita ini benar-benar terjadi untuk semakin memperkuat pembaca bahwa oh ini tidak sebenarnya hayalan tapi ternyata ada buktinya seperti itu terus selain legenda ada sage cerita yang mengandung unsur sejarah dan dihiasi dengan kesaktian dan keajaiban misalnya cerita-cerita tentang kerajaan kan sering kita dengar jadi bahwa orang-orang zaman dulu orang-orang kerajaan pati maafati punya kesaktian-kesaktian bisa meledakan benda dari jarak jauh bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya lalu ada fabel cerita yang mengenai kehidupan binatang yang berpilaku seperti manusia itu sudah saya jelaskan tadi dan ada parabel beda ada fabel ada parabel kalau fabel cerita tentang hewan kalau parabel cerita hayal yang membangun ajaran dan bersifat didaktis atau memiliki nilai moral selain dongeng ada hikayat hikayat itu cerita panjang yang penuh hayalan biasanya hikayat itu ada pengarangnya hikayat itu banyak muncul di timur tengah seperti hikayat negeri seribu satu malam tapi juga ada hikayat dari ajaran ajaran hindu seperti hikayat Sri Rama hikayat Arjuna hikayat Gatot Kaca ada hikayat yang ber nuansa muslim seperti hikayat Nabi Sulaiman dan sebagainya dan hikayat ini biasanya mempengaruhi kebudayaan Indonesia ini termasuk negara dengan cerita hikayat yang banyak karena banyak pengaruh di Indonesia di Indonesia ada hikayat yang dipengaruhi oleh hikayat timur tengah ada hikayat yang dipengaruhi oleh hikayat Hindu Buddha dan ada hikayat yang murni punya Indonesia sendiri terus bedanya dongeng hikayat cerpen novel itu apa kalau dongeng hikayat itu perusa lama cerpen itu perusa balu masalah panjang pendek mungkin antara dongeng hikayat sama ya sama-sama memiliki ukuran yang tidak terlalu jauh tapi untuk novel panjang sangat panjang masalah faktual itu tergantung ceritanya tapi untuk hikayat ada yang faktual ada yang dongeng tapi kalau dongeng sudah pasti tidak faktual kalau cerpen bisa faktual bisa faktual tapi dibumbui oleh imajinasi bisa faktual tapi didramatisir seperti itu apakah dongeng memiliki unsur keajaiban ya kebanyakan dongeng memiliki unsur keajaiban hikayat ya di cerpen jarang di novel juga jarang walaupun kita kenal ada novel-novel yang menceritakan tentang sihir seperti pada novel harry potter ciri khas cerpen itu apa sih? ada pendek padat dan padu biasanya kalau cerpen itu sekali baca itu sebentar satu cerpen itu sebentar sekali dibandingkan dengan novel bacanya harus kita tandai nanti baca lagi nanti kita selesai nanti kita baca lagi sedangkan untuk prosa seperti cerpen legenda hikayat cerita rakyat seperti itu dalam sekali duduk kita sudah bisa menyelesaikan satu cerita nah fiksi itu tidak terlepas dari unsur pembangun jadi kalau kita membuat sebuah fiksi mau membuat sebuah cerita fiksi harus memperhatikan unsur-unsur pembangun yang pertama ada ide atau tema kalau kita mau membuat sebuah cerita fiksi tentukan dulu tema apa yang akan dipilih tentukan dulu segmentasinya siapa yang akan baca apakah remaja apakah anak-anak apakah orang tua atau semua umur kalau anak-anak ya cari istilah-istilah yang cuma dikenal oleh anak-anak dan tidak mengandung unsur-unsur kekerasan kalau temanya tentang remaja ya boleh tentang cinta-cintaan boleh tentang drama-dramaan kalau untuk yang cerita dewasa boleh kisah-kisah tentang cinta-cintaan boleh kisah tentang tentang kehidupan tentang kritik sosial kritik pemerintah kritik kesehatan biasanya banyak orang-orang yang mengeritik mengeritik menggunakan perusahaan tapi ada perusahaan visi yang temanya untuk semua umur artinya bisa dibaca oleh siapa saja kalau untuk anak-anak mungkin lebih tokoh-tokohnya lebih ke imajinasi lebih ke menyenangkan untuk anak-anak tapi kalau untuk semua umur bisa dinikmati semuanya dan punya pesan moral selanjutnya di dalam fiksi ada alur alur ini adalah rangkaian kejadian yang dibangun berdasarkan hukum sebab akibat teman-teman bisa baca sendiri biasanya alur itu ada alur maju ada alur mundur dan ada alur campuran atau alur yang kadang-kadang maju kadang-kadang flashback tapi secara umum alur itu punya 5 tahap yang pertama pengenalan yang kedua awal konflik yang ketiga konflik yang keempat puncak konflik dan yang terakhir adalah penyelesaian nah di dalam fiksi biasanya ada 3 serangkai tiga serangkai struktur yang pertama alur yang kedua latar yang ketiga tokoh jadi minimal kalau kita bikin cerita fiksi tiga hal ini harus betul-betul diperhatikan jadi alurnya harus betul-betul diperhatikan dimana ceritanya dan siapa tokoh yang memerankannya nah disini ada teknik penokohan tadi setelah alur kita masuk ke tokoh tokoh itu adalah siapa yang berperan di cerita itu nah karakter-karakter tokoh bisa digambarkan dengan berbagai macam cara pertama dengan penggambaran langsung oleh pengarang bisa melalui apa yang dilakukan oleh karakter bisa melalui deskripsi tempat bisa melalui dialog bisa melalui deskripsi fisik tokoh dan bisa dilakukan melalui penjelasan pemikiran-pemikiran tokoh saya ambil contoh nah misalnya ini ada yang saya blok Alif adalah seorang mahasiswa yang ulet kesehariannya selain sebagai mahasiswa dia juga aktif bekerja sebagai pengojek online di pusat Jakarta nah ini adalah penggambaran tokoh Alif menggunakan penggambaran oleh pengarang langsung jadi pengarangnya langsung yang menjelaskan seperti apa tokoh Alif ini jadi digambarkan langsung oleh pengarang lalu yang kedua pagi-pagi sekali selepas subuh sebelum kelas pertama kuliah pukul 10.30 nanti Alif sudah membetot gas motor metiknya untuk menjemput penumpang yang telah melakukan order jerak jauh via gadget dengan aplikasi Gojek yang kini terkenal itu nah ini adalah penggambaran tokoh yang dilakukan oleh tokoh jadi si tokoh itu ngapain itu bisa menggambarkan karakteristik dia atau dengan deskripsi tempat di tempat kos itu yang perbulannya hanya 300 ribu Alif merebahkan tubuhnya setelah peluh seharian bekerja dan kuliah tubuhnya dihempaskan di sebuah kasur busa kempis yang ujung-ujung kain pembukusnya telah lapuk dan sobek lampu temaram 5 watt kurang cukup memberi penerangan di kamar sempit itu pengap tak beraturan dengan berserakannya kisah makanan dan buku-buku nah ini adalah penggambaran karakter Alif menggunakan deskripsi tempat jadi dari deskripsinya kita tahu Alif itu bukan orang kaya gitu berikutnya penggambaran tokoh menggunakan dialog dialog antar tokoh biasanya disini menggunakan 2 tokoh pertama lo kerja apa Alif? tanya Ani Alif menjawab gua jaga aja sih sebelum kuliah gua sempetih narik pulang kuliah kalau gak ada tugas banyak ya gua narik lagi nah disini penggambaran deskripsi tokoh Alif menggunakan dialog jadi biasanya ada tokoh lain disitu ada juga dengan penggambaran fisik seperti tubuh kurus tubuh tinggi kurus itu mulai batuk-batuk angin jalanan rupanya sudah merusak paru-parunya jalannya mulai membungkuk Alif tahu penyakitnya mulai menggerogoti tubuhnya yang masih muda itu nah disini kita menjelaskan tentang karakter Alif menggunakan penggambaran fisik terakhir dengan pikiran tokoh disini si tokoh Alif punya pemikiran kalau gua diem aja tokoh akan mati-mati juga gara-gara TBC terkutuk ini mending tetap kerja aja kan lumayan bisa kasih emak gumam Alif dalam hati nah paragraf terakhir ini adalah contoh pendeskripsian tokoh dengan pikiran-pikiran yang diungkapkan oleh si tokoh itu berikutnya ada macam-macam tokoh tokoh utama ada tokoh tambahan ada protagonis dan ada antagonis biasanya orang bilang protagonis itu adalah tokoh jahat eh tokoh baik dan antagonis itu tokoh jahat sebenarnya bukan seperti itu cara membaca tokoh tokoh protagonis ya tokoh utama tokoh antagonis ya penentang tokoh utama cuma berhubung sebagian besar cerita memberikan tokoh utama itu kepada tokoh yang baik hati maka banyak orang yang menganggap oh protagonis itu baik padahal tidak terlalu tokoh protagonis adalah tokoh yang mengundang simpati pembaca tidak tokoh utama itu protagonis dan tokoh utama belum tentu baik hati misalnya di film joker joker tokoh utama tapi kan gak baik dia jahat dia psikopat dia mengidap penyakit skizofrenia dan dia suka bunuh orang itu kita gak mungkin bilang tokoh joker baik tapi kita bisa bilang tokoh joker protagonis karena adalah tokoh utama dan mengundang simpati pembaca terus tokoh antagonis itu apa tokoh antagonis adalah lawan dari protagonis cuma karena biasanya lawan dari tokoh utama itu orang jahat maka ada yang beranggapan bahwa oh yaudah antagonis itu jahat padahal belum tentu seperti itu berikutnya selain tokoh ada latar latar itu ada tiga ada latar tempat waktu dan suasana atau budaya nah berikutnya ada sudut pandang ada sudut pandang itu biasanya orang serba tahu atau disini dibilangnya omnisian point of view jadi sudut pandang serba bisa berkuasa jadi pengarang itu menceritakan segalanya seakan-akan tahu segalanya tahu isi hati tahu apa yang dipikirkan tokoh seperti itu yang kedua pengarang bertinggal sebagai pencerita yang hanya menjubuhkan apa yang terlihat jadi di bagian kedua ini pengarang tidak tahu isi tokoh isi tokoh baru diketahui ketika tokoh itu bercerita nah tapi beda sama point of view yang pertama jadi orang serba tahu itu sampai ke isi hati sampai ke keringat yang menjalar di badannya sampai ke bulu kuduknya yang merinding yang berdiri itu tahu tapi kalau objektif point of view pengarang cuma menceritakan apa yang terlihat ada point of view orang pertama biasanya pakai tokoh aku ada point of view orang peninjau biasanya tokoh pengarang itu menceritakan tokoh nah untuk cerpen dan novel itu bisa pakai aku bisa pakai saya bisa pakai dia bisa pakai mereka tapi kalau untuk cerita rakyat dongeng prosa-prosa lama itu tidak bisa pakai sudut pandang orang pertama aku karena biasanya cerita-cerita rakyat menjadikan pengarang sebagai orang ketiga atau menceritakan kisah nah selanjutnya gaya bahasa gaya bahasa itu tergantung orangnya gaya bahasa itu menceritakan mencirikan pengarang kalau pengarang-pengarang seperti Buya Hamka itu pasti gaya bahasanya mendayu-dayu tapi pengarang-pengarang baru seperti Terelie gitu Andrea Hirata pasti bahasa-bahasanya sangat mudah dimengerti dan yang paling penting dari fiksi adalah memiliki pesan moral jadi apa yang apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang kita berikan ini yang paling penting karena dalam sastra ada dua prinsip yang pertama dulce yang kedua adalah utile dulce itu menghibur utile itu bermanfaat jadi prosa itu selain harus menghibur juga harus bermanfaat oke demikian teman-teman materi kali ini jika kurang jelas silahkan di flashback di backwatch saja video ini atau ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih